selamat menikmati 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 ketetapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Allah kadang membuka surat dengan sumpah Baik dengan waktu Atau sumpah demi benda Ada benda Allah membuka surat dengan kosam Kosam itu apa? Sumpah Kemudian yang ke enam Allah membuka surat Al-Istiftah Bisharti Yaitu dengan syarat Seperti Itu menggunakan huruf-huruf syartiyah Ketika matahari Ketika bumi Ketika datang pertolongan Allah dan lain sebagainya Kemudian yang ke tujuh Yaitu Al-Istiftah Bil-Amr Allah memulai surat dengan sumpah Seperti Al-Istiftah Bil-Istifham Memulai surat dengan pertanyaan Dari apa mereka bertanya Memulai dengan pertanyaan Yang kesempat Yang kesempat Al-Istiftah Bil-Dua Kadang Allah memulai Surat dengan doa baik Doa kebaikan atau doa keburukan Seperti Dalamannya Acta Masing-masing Sepuluh fawatihusuar Sepuluh cara Allah Membuka surat ini Masing-masing itu ada hikmah Tingkatannya beda-beda Satu contoh, kalau dengan kosam Itu pasti Allah saat murka Kalau Allah sedang bersumpah Itu berarti turunnya ayat itu Saat Allah murka Jadi mesti ini awal ketika Membaca surat Walfajri walayalin na'asyuk Ya kudurusun reddek Ya Allah muring-muring Walfajri karuguyang Gak boleh Atau seperti ini Dengan huruf-huruf Yang dipisah Seperti alif Lamimoro Ini gak ada arti ini, salah Al-Quran kok diturunkan Gak ada artinya Hanya Allah yang maha mengetahui Tentang artinya Kenapa Allah berfirman Tentang sesuatu yang kita tidak mengetahui Artinya Ya kadang makhluk harus digitukan Misal Majlis ini rame banget Pak pra ngomong-ngomong Gak ada yang mendengarkan Untuk menarik perhatian mereka Apa yang dilakukan Pak pra Gebrok Atau ngomong Sekiranya mereka tidak memahaminya Sehingga mereka tercengang Paham maksudnya ya Jadi itu termasuk Ada perhatian khusus Makanya banyak orang-orang Di luar sana Yang asalnya tidak Islam Kemudian belajar Tafsir Memahami Al-Quran Mereka heran Dengan fawatih-fawatih surat Setiap surat itu Fawatihnya berbeda Ada 10 tingkatan fawatih Tadi yang tak terangkan Saya sampai paham Saya rame banget Tapi saya tidak wajar Jadi saya menggukurkan kewajibanku Jajal tak berbeda Iling siji Tengoknya di tengoknya Ngaji Tengoknya 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 ngaji Jajal yang bawa iling-ilingnya Fawatih sijiwa ya Sijiwa yang nyebutnya lurung Sijiwa Kakeyan Berarti ya paham maksudnya Jadi setiap fawatih Itu beda-beda Tingkatan Tingkatannya beda-beda Termasuk Bilhuru filmu koto'ah ini Beda-beda Kemudian Tilga'ayatul kitab Yang akan dibacakan ini adalah Ayat-ayat Al-Quran Yaitu ayat-ayat Kitab Al-Quran Jadi Kebenaran Al-Quran Yang diterangkan ini adalah Tilga'ayatul kitab Tentang kebenaran Al-Quran Waladhi unzila ilaika mirrobikal haqku Kitab Yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu Itu adalah Benar Itu adalah Benar Walakinna aktarun nasila yukminun Tetapi banyak dari golongan manusia tidak beriman Saat surat Ar-Rokdu ini diturunkan Berarti Aksarun nas Kata-kataan nas Ini maksudnya orang mana? Orang Mekah Saat walakinna aktarun nasila yukminun Berarti aktarun nas ini penduduk mana? Mekah saat itu Ketika Rasulullah SAW masih hidup Tapi ketika Rasulullah SAW ini sudah kabundut Indikol ila rabbih Maka Aksarun nas ini tidak hanya orang Mekah Tapi seluruh dunia Kemudian Wallati unzila ilaika mirrobikal haqku Allah disini berfirman tentang kebenaran Al-Quran Yang Al-Quran ini Otomatis membahas tentang kemarin Sudah tak? Kasim Qodimah Al-Quran membahas tentang hukum-hukum syariat Perintah-perintah egoistik Yang kedua Al-Quran membahas tentang kisah-kisah zaman dahulu Kisah zaman orang yang akan datang Bahkan akhirat Semua ketika orang tunduk kepada Al-Quran Maka manusia akan mencapai peradaban tertinggi Dalam sebuah sejarah bangsa Orang mu'min ketika gondelan Al-Quran Maka orang mu'min akan mencapai peradaban tertinggi Nanti Setelah ayat ini kita akan membahas tentang Ayat-ayatnya Allah yang ada di dunia Sehingga dari ayat-ayat ini Islam melahirkan banyak sekali ilmuwan Banyak sekali penemu-penemu keajaiban Yang sampai hari ini ilmunya ditemukan Tapi diklaim bukan penemuan orang Islam Tapi penemuan orang-orang Barat Padahal dari ayat-ayat yang seperti yang akan kita baca ini Mereka menemukan banyak ilmu saint Atau saintis Kemudian Jadi ketika orang mu'min berpegang teguh kepada Al-Quran Maka dia akan mencapai tarap derajat yang tertinggi Tapi begitu orang mu'min meninggalkan Al-Quran Maka orang mu'min itu akan berada dalam kehinaan Kira-kira diling-iling Sampai pegang Al-Quran sama pegang HP itu Lebih lama mana? Jawabanmu Masa rasa renor-renor Jujur Sehingga ketika bapaknya lebih lama pegang HP daripada Al-Quran Otomatis anak-anaknya lebih seneng HP atau Al-Quran Jujur Akhirnya terus yang katok timbang dulanan HP Kek pondok Jadi seakan-akan pondok itu tempat pembuangan Insya Allah Pelampiasan Bapak yang rodoan Ya Alhamdulillah Minimal kita baca Quran setiap minggu Ngaji Alhamdulillah Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad Dari Tuhan itu adalah benar Itu kalau kita belajar ilmu Nahu Sorob Al-Haq itu namanya isim ma'rifat Jadi isim itu ada dua Ada isim nakiroh ada isim ma'rifat Isim nakiroh itu isim yang menunjukkan arti luas Nakiroh itu artinya luas Isim ma'rifat itu kata benda yang menunjukkan arti khusus ma'rifat Berarti bisa ditarik kesimpulan Karena disini kata-katanya Al-Haqqu bukan haqqun Kalau Al-Haqqun ini kebenaran yang sifatnya umum Kalau Al-Haqqu kebenaran yang sifatnya khusus tertentu Al-Quran yang diturunkan dari Tuhanmu kepadamu Muhammad Itu benar Berarti yang benar Hanya Al-Quran Selain Al-Quran Bisa jadi salah Agama itu ada dua Ada agama Samawi Ada agama Tobi'ing Agama Samawi itu adalah agama yang berdasarkan pada wahyu dari langit Namanya agama Samawi Ada Islam Ada Nasrani Ada Yahudi Itu agama-agama Samawi Berdasarkan wahyu dari langit Berarti Ketentuan kitab susinya Murni firman dari Allah Ada agama Tobi'i Agama Tobi'i itu Agama penelitian Yang dikarang oleh manusia yang bijak Tidak mendengar dari langit Tapi penemuan-penemuan Dari kata hati nurani Orang-orang bijak Sehingga Ngarang kitab iki Ngarang kitab iki Ngarang kitab Kata-kata bijak Sebijak apapun Kalau itu dari manusia Itu pasti rawan akan kesalahan Makanya disini Mirobikal hak Al-haqku Hanya Al-Quran Maka Alhamdulillah kita ini dikawal Al-Quran Hilah yaumil kiamah Nanti kita dikawal oleh Al-Quran Amin Tapi ya lakoni tenan Oman amin Orang ngaji Rabu lakoni Oman amin Oman amin Oke Oman amin Jadi Kalau kita Niru Karena nanti Al-Quran ini akan Dihadap-hadapkan Dulu Al-Quran ini juga pernah Kitab-kitab suci dahulu Sering dihadapkan Pada ilmu-ilmu sain Ketika ilmu sain dan teknologi Berbenturan dengan ilmu wahyu Mana yang kamu pilih Ini nanti Atau berpikir Ketika pesulap merah Dengan Samsuddin Al-Quran Kaya buka bener-bener Sengti Nek jeneng yang menung Sokabak eneng Salai Yuk kadang eneng Benerim Lan likulin hukmu Samsuddin Yuk kadang buju Yuk kadang bener Pesulap merah Yuk kadang buju Yuk kadang Bener Sengbo bahas apa Lene takok konten Takok kovik Ya Takok Kaya bukun bahas Pesulap merah Astagfirullah Astagfirullah Seng bener itu apa Al-Quran Kebenaran yang nyata Hanya Al-Hakku Hanya Al-Quran Walakin Na aktaronna silah yukminun Tetapi Kebanyakan dari manusia Mereka tidak beriman Artinya Kebenaran Al-Quran itu Sampai kapan Itu sama mahasiswa Kadang-kadang bertanya Membuat Skripsi juduli Eksistensi Al-Quran Di dunia modern Di dunia modern Utak Eksistensi Eksistensi Al-Quran itu Akan As-salihu As-salihu Fi Kuli Zamanin Wa Makanin Al-Quran itu Akan terus Eksis Akan selalu Bener Mencocoki Di setiap Waktu Dan Keadaan Kapanpun Karena Al-Quran ini Sifatnya universal sekali Satu huruf dalam Al-Quran Bawanya makna Banyak hikmah Betul Tapi jangan artikan hikmah Terus cukup Barang Hidup Celingonong Yonura Hikmah Bro Bro Hikmah Buartani Hikmah itu Cakrawala ilmu Yang dihasilkan Dari kecernian berpikir Dan hati yang luas Itu hikmah Jadi Al-Quran itu Al-Quran itu Akan selalu Eksis Eksistensinya Al-Quran Kebenaran Al-Quran Itu tidak Memandang Waktu dan tempat Dimanapun Dan kapanpun Kebenaran Al-Quran Akan selalu Terbukti Dan terjawab Karena Al-Quran itu Jendengnya wakih Ada Al-Furqan Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu Pemisah antara hat Dengan Batil Seperti Al-Quran Sesuatu yang dibaca Al-Quran Kemudian Al-Furqan itu Al-Furqan itu Al-Furqan itu Al-Furqan itu kuluy ajari li ajarin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bilikahi rabbikum tukilun yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bilikahi rabbikum tukilun umum allahu ta'wi allahu iku alladhi ddat rafa'ah yang luhurakan soko alladhi as-samawati yang biru biru langit oleh yang luhurakan bi khairi amadin kelawan tanpa soko soko ini ku tiang, tiang ini ku jaga jaga ini ku tiang, jaga tiang, siapa tarawna kan merukh sopoh siro kapdha ing amat sumas tawa mongko nuling wasani sopoh Allah alal arsyi ingatasi arsy pasahkharulah nundu'akan sopoh Allah asyamsa ing serngingi walqomarulang ing rembulan kulun utawi saban-saben suici kuya jiri lumako pokulun di ajalin maring maung soh maring waktu tuh mongko maring waktumu saman kong wistin tento'akan yudha biru ngatur sopoh Allah al-amro ing perkoro yufas perkoro makhluk maksudnya yufas silu nerang-nerangakan sopoh Allah alayati ing biru-biru ayat la'alakum menomno siro kapdha biliko irobikum kelawan tetemu pengiran siro kapdha ikutu kinuna bodo yakin sopoh siro kapdha tadi kita membahas tentang fawah di huswar ada 10 tingkatan fawah di huswar yang di dalam fawah di huswar itu ada titik tekan berbeda-beda kalau fawah di huswar berupa huruf mukoto'ah seperti ini berarti sangat dibutuhkan perhatian berarti surat ar-raktu ini surat yang harus banyak kita perhatikan biasanya budaya orang-orang sini surat ar-raktu itu digunakan untuk apa mempercepat kematian ngomor jadi sebenarnya memang banyak sekali kisah-kisah dari ar-raktu ar-raktu itu bukan kok buk wacak ke ar-raktu terus cepat mati mulia orang mari bayangannya afirmasi ini ketika mayat ini tak bacakan ar-raktu terus dipeksa buang itu dibahas sampai termasuk pembunuh jadi mempercepat kematian bukan sebenarnya ar-raktu yasin Rasulullah ikra'u mautagum yasin Rasulullah bersabda bacakan orang-orang yang akan meninggalmu dengan bacaan yasin agar turun rahmatnya Allah kalau ar-raktu itu bacakan surat ar-raktu agar roh itu seneng untuk keluar dari jasad melupakan dunia tapi dah sarwatek masobu ar-raktu bulat balik wong asale wongi seneng drunya ya tetap iya betitit kan metu gak metu-metu tapi kita harus yakin bahwa ketika datang ajal tidak bisa dimajukan tidak bisa dimelurkan pokoknya nak bikin moco ar-raktu moco ar-raktu kapan mati terserah Allah bismillah setelah itu kita membahas tentang kebenaran Al-Quran bahwa eksistensi Al-Quran ini sepanjang zaman tidak memandang waktu dan tempat kemudian ayat yang kedua ini Allah membahas tentang kekuasaannya Allah adalah yang meninggikan langit dengan tanpa tiang yang seperti kalian lihat padahal sebenarnya langit itu bentuknya tidak seperti yang kalian lihat makanya bahasanya tarawna kata-kata ro'a itu melihat dengan pandangan mata artinya yang kamu lihat seperti yang kamu lihat apa yang kamu lihat di langit biru apakah ketika kamu kesana warnanya biru ternyata tidak langit itu seperti menjulang semakin kita kesana ternyata juga tidak hanya hanya kelihatannya Allah yang menciptakan langit samawat dari mufrod sama un langit langit ini kalau dalam beberapa ayat al-quran masing-masing surat yang diterangkan itu beda-beda karena yang dibahas Allah yang difirmankan Allah dalam surat ar-ro'du itu bi-ghairi amatin dengan tanpa tiang otomatis pasti yang dibahas ini adalah langit yang ada dalam pandangan manusia berarti langit yang paling rendah karena ilmu saintik sama itu ada langit biru lapisan atmosfer jadi sama yang terdekat dengan bumi dunia bumi bumi langit yang terdekat dengan bumi itu langit yang masih ada nitrogen oksigen gravitasi bumi pokoknya sing langit terdekat soalnya kita tidak berbicara tentang langit galaksi yang luas di beberapa surat yang lain atau di beberapa ayat yang lain yang dibahas Allah adalah langit yang sifatnya galaksi itu yang dibahas disini Allah meninggikan langit tanpa tiang seperti yang kalian ya berarti ini adalah langit yang paling dekat dengan bumi akhirnya kedekatan ini langit yang dekat dengan bumi ini karena pada jarak tertentu ternyata disana tidak ada oksigen pada jarak tertentu ternyata tidak ada nitrogen jarak tertentu ternyata tidak ada gravitasi sehingga sampai toib di conor hilang tenang kalau layangan maburn digolek tekan ketinggian dia surah ketemu ini berarti yang kita bahas adalah langit yang disini adalah langit yang paling dekat dengan bumi ini saja kalau kita bahas Masya Allah kemarin saat Corona kita sangat membutuhkan namanya apa oksigen Mas Dimas itu kita tabung diwi Masya Allah oksigen layo oksigen tabung ini digawilangka coba bayangkan seandainya pohon ini semua tidak ada sehingga oksigen di bumi ini hilang apa yang terjadi manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa makanya seandainya manusia tahu bahwa setiap ranting setiap daun itu ada oksigen yang seperti kebutuhan orang dengan wifi orang mesti seneng nantur kabel berhubung sambahan gak ngerti jadi diketo iyo bahkan perusahaan perusahaan terbaru yang akan populer nanti 15 tahun atau gak ada 15 tahun 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang adalah perusahaan yang disitu melegalitaskan hutan yang disitu mohon nanti semua pabrik karena banyak polusi pabrik itu harus punya surat legalitas bahwa pabrik ini mengandung polusi yang tercernihkan oleh hutan yang ada disini milik ini dan ini nanti dibayar legalitasnya ini penting pohon mahal harganya karena disitu mengandung banyak oksigen nah ini langit yang terdekat dengan bumi yang seakan-akan langitnya warnanya ketika kita lihat warnanya biru padahal kita kesana warnanya masak kuning ya ngokoyorohai kuning kuning entah kok yang tau pesawat terbang ketika melewati batas gravitasi kira-kira apa yang terjadi hancur berarti dari terciptanya langit ini saja manusia banyak sekali terfasilitasi gulon itu gadah konco punya perahu perahu ini satu saja itu kok hari ini tak tanya 1,4 M dia punya perahu 3 padahal jaman sekolah SMM balian itu sekolah ringking song likur ringking song likur iya pokoknya terakhir ngunwailah muridnya song likur terus ringking song likur tapi kapal itu tata koi tak tes lu sampai yang tengah segorong nunggi kok bisa mulai ngibicara oh gus ada alat oh iya ternyata ada alat kompasnya itu bukan kompas seperti biasa apa namanya itu ada sinyal dia jadi telit-telit rono parah jadi cari ikan itu ada alat mendeteksi arah arah kapal ketika pulang juga tahu Masya Allah itu ternyata sama itu karena dari satelit yang ada di langit ini Allah yang meningkatkan langit dengan segala manfaatnya untuk kita tanpa tiang eh bayang nombong wala caga ikilo ikilo pas seban ini caga papat Masya Allah dilongi situ rupuh dilongi situ bi ghairi amadin tarawna lah ini kalau langit yang paling dekat dengan bumi kalau langit yang paling jauh atau namanya antariksa itu dengan kata-kata bi ghairi amadin sesuatu yang tanpa tiang itu pasti bentuknya tidak kutat sesuatu yang tidak membutuhkan tiang itu pasti bentuknya mengerucu seperti bulat seperti tapi ini tidak deteksi sampai hari ini para ilmuwan juga tidak bisa deteksi tapi ulama-ulama sudah bisa berpendapat tapi tidak mentah keknya bahwa sesuatu yang tidak membutuhkan tiang itu bentuknya pasti tidak kutat pasti seperti bulat tapi bulatnya seperti apa Allahuaklam bisa ilmuwan-ilmuwan tentang bagaimana galaksi hari ini antariksa hari ini tentang itu juga belum dibahas ini dari kata Allah yang meninggikan langit dan tanpa tiang tarawna yang seperti kalian lihat kemudian ini tolong kita ini ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa Allah tidak membutuhkan tempat kalau butuh tempat namanya makhluk padahal Allah Allah berbeda dengan makhluknya maka ngertanya sumas tawa al al aras jangan pernah menggunakan tafsir Allah bersemayam di atas aras atau Allah mengatur di atas aras atau Allah duduk di atas aras menurut imam syafi'i menyamakan Allah dengan perilayaku makhluk itu hukumnya kafir tempatnya dimana sudah jelas jelas di langit di aras ayatnya sumas tawa al al aras kafir jadi sumas tawa artikan bahwa Allah yang menguasai aras Allah yang menguasai aras berarti apakah Allah bertempat tidak aras ya tidak Allah karena Allah itu Tuhan tidak butuh tempat tidak butuh waktu tidak butuh ruang seperti manusia kalau makhluk pasti taib dimanapun kamu berada kamu pasti bertempat sekarang bertempat disini berdiri disitu pindah disitu makhluk pasti butuh tempat Allah dalam satu hadis Rasulullah s.a.w bersabda Allah itu sudah wujud dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Allah itu sudah wujud wujudnya Allah tidak butuh waktu tidak butuh tempat yang butuh waktu dan tempat hanya makhluk kalau kamu mengatakan Allah bersemayam Allah bertempat di aras berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk padahal sifatnya Allah mukho lafathulil hawa disi eh, paham ya ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini seperti itu saya ini keuam bang makanya terjemahan depak antara tahun mulai diterjemahkan bersemayam sampai hari ini sudah kita gugat para santri mulai saya ikut basul masail sampai hari ini santri menggugat bo'ojo dimaknani bersemayam takutnya ada orang orang yang suka baca terjemah dan memaknai sumas tawa Allah bersemayam di atas aras berarti kita menjadi orang-orang mujashimah mujashimah itu membayangkan Allah punya jasad duduk berarti punya kaki sing kentawe kentawe bersemayam wisosende nisopo ya katakan sajalah Allah menguasai di atas aras Allah berkuasa atas aras ya berkuasanya Allah tidak ada aras asa saja dimanapun ya Allah tetap berkuasa paham ya maksudnya mas dimas aku bisa anu awam yang ada di langit itu bagaimana itu sudah jelas ini Allah berbeda dengan makhluknya aku bisa menggunakan aras itu lihat kuasa khoros syamsawal koham Allah yang menyumbutkan matahari dan pembulan Allah yang menyumbutkan artinya matahari dan pulang itu dalam kendali Allah mulai Allah menciptakan matahari sampai hari ini kecepatan matahari ini tidak pernah berkurang dari sekian ratus juta per detik apa megahit apa yang tidak pokoknya kalau silti woy dengan bayang panasnya matahari dan terus cucul si wala woy 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 masya Allah kita bayangkan ban mobil saja putarannya cepat itu kan seimbang matahari ketika tidak tunduk kepada Allah makanya kalau kita baca ayat yadasyamsu kuwira itu denger yadasyamsu kuwira ketika matahari sakkarte di woy tidak dikendalikan oleh kusti Allah matahari roh rai-raimu itu ngincim itu ngincim kudu woy coba saya ini orang-orang maksiatnya ini harus kudu cuma jika dikendalikan Gusti Allah maka itu jika syamsukuh matahari sakkarpet diwewe jika menuju mungkadar itu sakkarpet diwewe lintang-lintang kau ada cepluk ngincim ke taib dan kau ada gongkak wah wah rusak yakin rusak ini bahasanya itu masak khoros syamsawal jadi matahari sampai hari ini to'at rembulan to'at sampai hari ini ta'at kepada Allah karena betul-betul tunduk sama Allah matahari dan bulan itu makhluk seperti kita tunduk sama Allah seandainya matahari wajikul kekawal Allah yakin ya menung kemarin di Arofah saya itu 53 derajat rasanya kau yungun 53 derajat lupa ada lumpur matahari ku cerik siti wajikul kekawal jadi matahari itu berputar atau tidak berputar ayatnya nanti ku luyajiri liajali musahma mereka berputar pada porosnya sampai waktu yang ditentukan jadi wajikul kekawal Allah dikawal eh seringnya wajikul kekawal muter sampai dino ini tahun ini pokoknya muter terus pokoknya wajikul kekawal leren eh us seringnya kontrak wajikul kekawal ketika kontrak sudah habis matahari ini akan menghabiskan dunia ini insya Allah kullu yajirili ajalim musahma insya Allah jadi kita bisa bayangkan matahari wajikul kekawal Allah kontrak wajikul kekawal yang sakarapu los itu kira-kira keperi padahal bumi kalau matahari itu besar mana tenan ya besar mana matahari umpomo matahari ceblok yang bumi apa yang terjadi wajikul rasanya blok paling dengan ketinggian berapa wajikul gosong umpomo ijek gelem nginyer masih mau berputar seandainya tidak mau berputar masya Allah kita kita menyebut nama Allah yusabbihu lillahi ma'fiz sama wa diwa ma'fiz at makanya subhanallah 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 itu artinya itu ini jenisnya urofah yang ini urofah semesta telah memberi tanda Allah yang mengatur semua urusan makhluk Allah yang mengatur semua urusan makhluk makanya karo hikam ketika kita terlalu ngurusi uret kita karo hikam yuk kita dikritik arih nafsaka minat tadembir istirahatkanlah dirimu dari menakutkan mengatur hidupmu dari menakutkan masa depan jadi tadembir itu diharamkan takut terhadap masa depan itu diharamkan ini aku kok bujuku lorororonan ini nikmati aku payu rabinnya torah ini halam hukumnya ini aku penggawian kok semakin sulit anak kok tiga nanti bagaimana masa depannya hukumnya haram itu namanya apa? tadembir karena semua urusan makhluk ini sudah disetel sama Allah ternyata ada orang yang menjaga fisiknya olahraga penuh vitamin penuh biar sehat biar tidak mati muda so nengger aku mati anak-anakku piye ternyata tidak banyak orang yang bapaknya mati lebih baik dan lebih sukses daripada dirumat bapak kita kadang-kadang sok pengen ngatur suksesnya anak tapi kadang-kadang anak luwe sukses ditinggal kok ditinggal lagi artinya ya istirahatkan dirimu dari mencemaskan masa depanmu karena apa yang engkau takutkan belum tentu terjadi apa yang telah diatur oleh Allah untukmu itu pasti lebih baik daripada apa yang kamu khawatirkan jadi mengkhawatirkan masa depan itu hukumnya haram doso nah roto-roto ini menguras pikiran menguras tenaga pikiran resah susah susah mulanya tapi terus temen-temen dihutang kok turu tinggal turu ngelulas dihwe juga boleh katoken ini maksudnya ya lakukan sesuai sunatullah lakukan sesuai sunatullah maka bahasa yudabbirul amro yufassilul ayati dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya ini dulu seribu delapan ratusan itu orang-orang cerdik-cerdiknya itu mengkhawatirkan tahun 2000 bagaimana nasib manusia pada saat tahun 2000 pasti berjejal penuh sesak bumi semakin sempit bahan makanan semakin sulit ini ini tidak hanya seribu delapan ratusan jaman sewusang yang itu seketan itu takut loh sampai ada undang-undang KAB karena takut karena saat itu panen satu tahun hanya sekali bagaimana nanti kalau penduduk semakin meningkat bumi semakin menipis bahan makanan semakin berkurang ternyata memang manusia jumlahnya semakin banyak bumi semakin menyempit tapi manusia sudah diberi perangkat oleh Allah ternyata seiki sopanin pengen telung iyo telung ulang sebenarnya ada yang satu bulan panen tapi belum waktunya sekarang ada yang satu bulan bisa panen itu ada bisa toh orang yang satu bulan yang satu bulan jadi bonsai itu bonsai apa? Dulu ingin makan iwak pitik itu ngetani pirang-pirang ulan. 6 ulan lagi pantas dibelah. Sekarang 25 sudah bisa dipotong. Masya Allah. 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 Yudha birul amro yufasilul ayat. Makanya kalau saya istilahnya sama anak-anak yang sering ngobrol ya itu. Pitik potong itu semuanya tercukupi. Minum, makan, nenggon, turumangan, minum, tercukupi. Apa hasilnya? Mereka malas bergerak. Karena hidupnya serba berkecukupan. Berbeda dengan ayam kampung. Yang sejak lahir ngetut no ibunya. Bapaknya gak bertanggung jawabnya. Bapaknya jelas. Ayam kampung itu bapaknya gak ada yang bertanggung jawab. Masya Allah. Tapi ibunya yang bertanggung jawab. Masya Allah. Anaknya diajak, dilatih. Beberapa hari sudah bisa makan sendiri. Ayam kampung. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan makanan. Tapi ayam potong dicawisi. Tapi apa yang terjadi? Pitik potong. Kena beledek, dur, mati deh. Kena masalah sidik, mati deh. Sedangkan pitik kampung, menter, duduk der, dipipis. Aman pak. Manusia hari ini banyak seperti ayam potong. Dari kecil sudah dituntun orang tuanya. Dari kecil main bola. Anaknya jatuh. Anaknya jatuh, anaknya jatuh. Anaknya jatuh. Gelumpung-gelumpung. Aku seneng pak. Dede seperti itu. Sampai jalanan yang saya cahwai. Dilorohi terus. Lagi ini, ini ceblok-ceblok. Kok ini ceblok sangat putih. Jadi biarkan mereka hidup. Mandiri. Biarkan mereka merasakan jerih payau. Sampai diloroh. Kaya pitik. Potong. Lagi rotok nakal ya pondok. Roto nakal pondok. Masih kebablasan pondok nakal pondok. Yudhabbirul Amr. Kita harus memahami bahwa semua apa yang ada di dunia ini sudah ditotok. Sudah diatur oleh Allah. Yang kamu gelisahkan apa? Coba. Yang kamu sumpahkan apa? Yang kamu gelisahkan apa? Kalau ada orang sumpah. Itu pasti hadun nafsi. Pasti itu bagian dari nafsunya. Yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kalau kita milah akhirat. Nyaman. Mesti ditotok pengeran. Biye anakmu kok gak. Lulus SMA dulu biye. Bagi orang yang tahu Yudhabbirul Amro. Bocah gak lulus SMA misalnya. Ya. Ya. Kalau yang lulus SMA ya. 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 Yang penting dia punya pengertian. Yang penting benar. Tambah kadang lebih kuat. Mentalnya kuat loh. Orang lulus biasa kok. Orang lulus biasa yang mentalnya kuat. Biasa di luar. Ya. Ya. Jadi. Yang merasa gelisah. Yang merasa susah. Itu pasti mereka urusannya hadun nafsi. Bukan masalah akhirat. Makanya kalau kita dapat ujian selain akhirat. Kita harus biasa-biasa mau. Wah Pak Yahya bujuk kurangnya ditotok. Mencuk pegat. Yang ini kita. Awamu sepukai duit. Gak sampun. Piro. Limolasewu sedihnya. Lain yang limolasewu ya binti rumah long. Gak pegat. Ya rapopo. Awamu golek singkona. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Yang limolasewu. Gak ngerti. Masya Allah. Masya Allah. Ya wis. Jadi yakin ya. Yudha Pirul Amro. Allah sudah ngatur semua. Untuk kebutuhan makhluk. Hidup kita. Hari ini. Makanya ini. Iman yang terakhir itu. Tahu bahwa ada takdir. Khairihi wa syarihi minallah. Baik dan buruknya kita. Itu bersumber dari Allah. Karena apa sebenarnya. Nyawa kita masih nempel. Itu di kersani Allah. Kita hari ini ngaji. Ini di kersani Allah. Banyak orang yang ingin ngaji. Tidak di kersani Allah. Ya harus yakin. Takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha Pirul Amro. Diurus karu kusya Allah. Sampai di padakan. Allahu Al Muda Pirul. Allah yang mengatur semua urusan. Lihat. Mobilmu. Tuh. 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 adalah bancaan ngotong Allah menginginkan kita untuk bahagia sampai sumpah kokoyoboh Allah menginginkan kita bahagia di sekitar kita yang membahagiakan kita itu yang kita tahu ada cerita anak yatim anak yatim ya? anak zino itu ibu yang tanggung jawab, babak yang tanggung jawab dikep di ngarepe panti asuhan di gelitakno bahkan ada yang menemani diberkir tempat sampah berasaannya berkakunangan mati tapi ternyata Allah mentakdirkan ada tempat yang ada orang pemulang ada bayi ditulungi gede nya kepenak dihajar bayi, coba bayangkan ketika kita lahir apa yang sudah kita ikhtiarkan? gak ada awal lahir itu pasrah tapi kalau Allah ditotoh ibu indwi rosa walas asih bapak indwi rosa tanggung jawab di mimii ya itu cara Allah ngatur seperti itu tapi terus amban ragu amban ragu ini masalahmu gede jadi kaya kaya Allah harus lepas jadi terus Allah salah salah lapan nantur baku dan terus 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 maksudnya kita memahami ayat yudha birul amrah itu kita harus tahu bahwa Allah itu alkholik Allah itu yang kita sembah yang maha didaya kita sebagai makhluk hanya bisa bersucut dan menyembah jadi ketinggalan nantur baku dan terus Allah pancan jenengan pengiran teman terus gue salah salah Allah yang ngerti pencipta hujan adalah Allah terus buat gue salah Allah yang menjelaskan ayat-ayat kenapa Allah menjelaskan ayat mulai Allah yang mendirikan langit tanpa tiang yang seperti kalian lihat Allah yang menguasai di atas ars Allah yang menundukkan matahari dan bulan semua berjalan sesuai kontraknya waktu yang ditentukan semua itu dijelaskan oleh Allah agar kita yakin bahwa ada kehidupan setelah alam dunia ini dan kita yakin bahwa kita semua akan bertemu dengan Allah jadi kita hari ini menyiapkan pertemuan kita dengan Allah Pak Hadi punya kekasih sopoh kekasih jenengin ibu Hadi Pak Hadi punya kekasih ibu Hadi ibu doka Budi naik Pak Budi punya kekasih ibu Budi had kamu akan bertemu dengan kekasihmu tiga tahun yang akan datang dia tempatnya itu dari sini 50 km tapi tiga tahun lagi kamu bisa menemunya dengan caramu dengan bekal apapun apa yang dipercayakan Pak Hadi kira-kira mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa beli sepeda motor dalam waktu tiga tahun agar ketika kesana tidak jalan kaki mudah kita oleh Allah diperkenalkan diberitahu tentang ayat-ayat kekuasanya agar kita mencintai Allah dengan begitu kita bersiap mengumpulkan banyak bekal kita akan bertemu dengan Allah ketika kita bertemu dengan Allah harus dalam keadaan senyum dan bangga bertemu sang kekasih kuduni seneng ketika kita bertemu dengan Allah kuduni seneng ketika kita bertemu dengan Allah kuduni seneng ketika ada orang ketemu kekasihnya kok susah itu berluru masalah orang itu sanggung deh ketika kita bertemu kekasih sekat ke orang itu sanggung melaku susah apa itu? susah ketemu kekasih itu kita bertemu dengan selingkuh jadi orang-orang yang gak siap bertemu dengan Allah karena dia sanggung banyaknya masalah dengan Allah maka selesaikan urusan kita dengan Allah berbanyak bekal kita dan kita meyakini bahwa suatu saat kita akan menghadap Allah dan menghadap Allah dalam keadaan tegak berdiri tersenyum indah syukur-syukur kabunduti wayah sholat Allah syukur-syukur kabunduti wayah ngaji syukur-syukur kabunduti wayah haji syukur-syukur kabunduti wayah ngelakoni amal sholih amin ya Allah masya Allah kita bisa membayangkan di Bujonegoro dulu saya pernah mendengar cerita ada orang ketika jamaah sholat luhur di masjid Darussalam tiap hari becak tiap hari becak munuh kok mati ini gak wanya yang becak mati ini kok wayah sholat masya Allah kemarin dapat kiriman video ada orang Allahu Akbar sholat ngerentuk meninggal kita mengharapkan kematian yang seperti itu la'allakum biliko irobbikum tukinu Allahumma amin makanya Sayyid Muhammad in alawi al-maliki al-hasaniniku iya mbak ini matur kali poro santrini aku kepingin matiku satu dalam keadaan puasa nomor dua aku kepingin kepundut dalam keadaan ngaji tiga aku kepingin kepundut di hurfah masya Allah jadi beliau punya hurfah hurfah itu kamar yang disitu bukannya kitab disini pembelajaran dan santri-santrinya ketika ngaji disitu namanya hurfah masya Allah saya masuk beberapa kali kesana kemarin dan ternyata betul yang keempat saya ingin mati tidak di sisi keluarga tapi di sisi para santri saat ngaji harapan-harapan seperti itu ketika diafirmasikan dan di dihayati diakini dengan penuh masya Allah beliau meninggal saat romantan tanggal 24 berarti meninggal dalam keadaan puasa meninggalnya dalam keadaan ngaji waktu mbala sama santrinya saat seperti ini meninggal kemudian meninggal jadi hurfah masya Allah saat berada di santrinya tidak dengan keluarganya masya Allah dikabulkan oleh Allah makanya kita harus punya impian seperti itu ngaji apa mati ngaji Allah amin kapundut wajah haji Allah amin kapundut wajah ngelakoni amal soleh amal soleh itu jumlahnya jangan sampai mati dalam keadaan maksiat masya Allah bahayai musleh abdul karim pondok tanggir ini kukah pundut tahajud pas wajah bakdaw buntuk namun setengah 4 pagi saat tahajud meninggal masya Allah huya hasan tubah meninggal saat bakdaw nyemak santri masya Allah betapa nikmatnya kematian seperti itulah dan kita meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan kita akan bertemu dengan Allah dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yakin kita baik-baik saja Allahumma amin masya Allah wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasya wa anhara wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjainith nayli yushin laylan naharu wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjainith nayli yusin laylan naharu inna fiha ni kala ayatin li qawmi yata fakkarun inna fiha ni kala ayatin li qawmi yata fakkarun kita bolak balik ngaji lagi tentang ayat-ayat saintis ayat-ayat berhubungan dengan ilmu pengetahuan tadi kita sudah ikhtirat melawan paham-paham yang mengatakan bahwa Allah bertempat di ars jangan artikan Allah bertempat karena Allah kalau bertempat berarti sama dengan makhluk istawa ini artikan Allah menguasai kemudian bumi itu datar atau bulat? bulat oke tabel ini bumi itu datar atau bulat? bulat wait anud alquran apa anud ilmuwan? ayat yang menerangkan bumi bulat itu apakah ada? ya sekarang kita baca karena ayat ini dikaji orang beda orang beda arti orang-orang yang punya pemikiran bumi datar ayatnya ya ini ulama-ulama yang mengatakan bumi bulat ayatnya juga ini karena ayat yang dibaca sama pemahamannya berbeda karek sampan anud sopo anud aliran datar ayo coba bareng-bareng wahuwa utawi Allah nenek sekolahan itu datar atau bulat? eh? nenek sekolahan? bulat ada yang punya aliran datar? ada di sini? di sini ada? mas dimas bumi datar atau bulat? datar di sini kota itu waduh dua aliran bumi kota wahuwa utawi Allah iku alladhi pengeran dat madda kanggelar sopo alladhi al ardoin bumi wa ja'alan datiakan sopo Allah toh a'alladhi fiha ing dalem ardi rawasya ing piro-piro gunung wa anharo lan piro-piro pengawan wa mingkuli tamarot lan sangking saban-saben wahuwan jalan datiakan sopa Allah fiha ing dalem tamarot zaujainit naini ing sa'juduluru yusih halin nungkepi sopa Allah alayla ing kumi wa nahharo lan ing rino inna fi dharika inna fi dharika stuhni ku tetep ing dalem mengkuno-mengkuno kangka sebut la'ayatin yaktiono piro-piro ayat dikomin ketwi kaum yata fakkaru nangkwangkodo angan-angan sopo kaum wahualladhi maddal ardo Allah yang membentangkan bumi membentangkan artinya tawasuk meluaskan bumi jangan diartikan maddal ardo mendatarkan bumi sehingga mengatakan ayatnya jelas ayatnya jelas ayatnya jelas bumi itu datar ayatnya jelas kamu ikut ilmuwan apa? ikut Al-Quran Al-Quran itu kitab suci yang paling ilmiah yang paling cocok dengan ilmu pengetahuan dan dehnologi jangan benturkan ilmuwan dengan Al-Quran enggak pemahaman yang kerdil mengatakan bumi datar sehingga menyalahkan ilmuwan hanya satu kata maddal ardo maddal itu membentangkan meluaskan sehingga bumi yang mestinya seakan-akan tidak bisa ditempati menjadi bisa ditempati itu namanya maddal ardo paham maksudnya ya? nanti ada agar bumi ini dibentangkan dan bisa ditempati Allah menyeimbangkannya dengan ditancapkannya gunung-gunung dan mengalirnya sungai ini gunung jadi apa? paku naib bumi dan sungai jadi jadi mau mikir dewe nah yuk nanti gunung jadi paku naib bumi nanti sungai jadi 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 dengan adanya gunung dan sungai ini Allah membentangkan bumi sehingga bumi bisa ditempati kemudian dan dan dari setiap buah-buahan Allah menjadikannya dua jodoh kalau di tafsir-tafsir ini ada pohon yang punya serbuk sari ada yang punya putih apa putih bunga apa yang ada ini? putih bunga putih bunga sehingga serbuk sari serbuk sari putih bunga sehingga terjadi zaujainit apa zaujainit naib yusilailan lahar ini ayat yang menerangkan maddal ardo bukan datar tapi bulat dengan dalil yusilailan nahar Allah yang menutup siang dengan malam kepala ini bulat ditutupkannya malam dan siang seperti menutupkannya surban di kepala untuk membentuk tertutupnya yang satu dengan lain butuh lingkaran makanya bumi itu bulat adakah dalil yang paling relevan dengan ayat bahwa bumi itu tidak datar wailal ardi kayufa sutihat itu sudah nyata-nyata jadi sing aliran-aliran bumi datar rungoke ngaji tafsir sing tenanan ngaji kur'an sing tenanan ini jangan hanya membaca terjemah kemudian tahu-tahu makna ini membenturkan akhirnya Al-Quran seperti tidak relevansi gara-gara ada orang yang bumi datar bumi datar akhirnya Al-Quran kok ngunung padahal pemahamannya yang salah Bismillahirrahmanirrahim berpikirlah berpikirlah kalian di dalam makhluknya Allah kalian jangan berpikir tentang Allah jadi kita ingin dekat dengan Allah berpikirlah makhluknya Allah sehingga kita bisa mendekat kepada yang menciptakan jangan memikirkan tentang zatnya Allah kemampuan kita tidak akan pernah menjangkau sekecil sesuatu yang telah Allah ketahui gak iso wang sing mikir-mikir dati Allah itu roto-roto dati kafir tapi orang yang beriman adalah orang yang memikirkan tentang apa penciptaan atau apa yang telah diciptakan oleh Allah dari setiap bunga dari setiap buah Allah menciptakan diantara mereka ada zaujainiznain ada serbuk sari putih 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 sari putih yang benar yang benar yang benar yang ilmu apa yang mulai benang sari benang sari putih bunga yang benar ilmu kok serbuk sari 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 tidak mikir-mikir anget sari anget sari untuk betina betina pohon ini betina jantan ya ada ini gak iso ipa pokon rangno ipa ini ayat zaujainiznain jadi Allah menciptakan pasangan pasangan sehingga ada yang lanang ada yang wedok sari sari miber digawangin nemplek jadi wah seperti jagung dan lain sebab kayaknya ini yang murah sabar menunggu angin tidak datang akhirnya yang diketok dikepiok-kepioknya salah sehingga ini ini itu itu saking gak sabar ya tidak hanya salah kurma juga seperti itu dan itu siapa yang menciptakan Allah Masya Allah ya apa zaujainiz nah Allah menciptakan ada serbuk sari ada benang sari yang dibawa oleh angin makanya kadang laboh laboh itu masih mau apa di bahasa Indonesia laboh itu menjelang kemarau oh laboh kemudian orang-orang nanamnya biasanya apa jagung otomatis jagung itu butuh penyaluran serbuk makanya dibutuhkan angin kencang anginnya kencang kewabeh roto akhirnya jagungnya melimpah nah ini matuk tiga terus barat di banter terus sampai matuk 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 terus musim kalau salah gimana padahal saya matuk 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 itu tidak perlu terus di dunia ini apa yang kira-kira uraina itu apa saja apa yang uraina angin-anggin dunia apa yang uraina enak kabih di dalam dunia sehingga yang uraina ini rekosa itu anggap gusti Allah bahwa kau nuruti karepmu sehingga tidak terjadi tidak sesuai karepmu sehingga uraina mu buara ini rekosa kebelet nikah orang-orang 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 jodoh kepingin nyambut orang-orang 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 sakit kepingin orang-orang 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 berarti kesimpulannya meloksos susah jadi di dalam ayat sesungguhnya di dalam keterangan ayat-ayat itu yang itu Telah disebutkan banyak keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mau berpikir. Insyaallah Al-Quran ini turun sudah 1400 tahun yang lalu. Berbicara tentang ipah, berbicara tentang langit. Makanya penemu pesawat terbang itu orang muslim. Penemu obat-obatan orang muslim. Penemu rumus-rumus itu orang muslim. Dari mana mereka menemukan? Dari ayat-ayat yang dikaji. Tapi hari ini orang Islam meninggalkan ayat-ayatnya lebih tertarik dengan budaya-budaya orang luar sehingga Islam rapuh. Kalau ingin Islam kuat, maka kita harus mempunyai kehidupan yang Qur'ani. Kembalikan kepada Al-Quran satu ayat lagi. Al-Quran satu ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat. Al-Quran satu ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat. Al-Quran satu ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat-ayatnya lebih tertarik dengan ayat. Pun tajawiratunkan sesandingan tetanggan Wajan natunan piro-piro kepun Min a'na bin shangking piro-piro wit anggur Wa zar'un dan goku Wa nakhilun lanwid kur mo Sinwanun kang krumbel Gembel AWAY Wa g报-sinwanin langkang orang Gembel AWAY Yusko kang tensirami Opo nakhil bima inklawan Lanyu wahitin kang siji ayat yang keempat dari surat ar-raktu ini menerangkan tentang keajaiban bumi keajaiban bumi dan bumi itu mempunyai atau ada bumi yang berbeda-beda lapisannya berbeda-beda ada yang berada di pasir ada bumi yang berada di pasir ada bumi yang berada di abang ada yang berada di kuning beda-beda bumi antara yang sebelah sini dengan sebelah situ yang berada di bintu sehingga ini mampu di sumberi atau tanturan yang ngel sehingga ini sehingga ini rupanya ireng tanturannya gampang kabar ini bumi yang yang tatanya berbeda saling bertetangga kebun banyak kebun tapi bermacam-macam ada anggur anggur niwu wawansing wete cilik bergerombol makanya jangan membandingkan kekuasaan dan keadilan Allah dengan pohon dulu ada salah satu nabi itu di bawah pohon ringin itu ringin wete gede mikir Allah gak adil masa pohon segini besar buahnya kecil-kecil membandingkan dengan blonceng blonceng labu labu itu pohonnya kecil buahnya besar Allah kok gak adil mesti ini sing wete cilik buahnya ya cilik kalau pohonnya besar buahnya besar mesti nya seperti itu anggur-anggur takfakur dan ngun gusti Allah radil mo sawit ringin kok woy jilai akhirnya pohon beringin buahnya kecil bareng keturun ketiban wah ringin gelotak bangun langsung astagfirullah astagfirullah ya Allah untung woy kok jilai-jilai seandainya pohon besar buahnya besar mati deh ya Allah tapi neneng labu ada orang berlabu di bawah labu kan gak ada itulah itu keadilan Allah justru seperti itu insyaallah ini bumi kadang beda tanamannya berbeda ada anggur ada jagung gogo ada kurma satu tempat pengairannya sama tapi pohon ini gembel pohon ini tidak gembel rasanya yang ini manis yang sini agak kecut bahkan seng laki ngerombol seng kene harus seng kene bedo padal dari pengairan yang sama bumi yang sama tapi rasanya berbeda insyaallah insyaallah lombok loh pedesnya bedo lombok sampai tandur satu pohon airnya sama pohonnya sama pedesnya bedo gak percaya sesu puluh tesen bedo pedesnya bedo tingkat levelnya beda insyaallah itu kekuasaannya gue istri Allah mutajak wanakhiru semua lombok dan aku utamakan antara satu dengan yang lain masalah rasanya kelengkeng mas kovik buah naga gak disentuh tapi kalau kelengkeng sak kresek habis karena semakin makan itu semakin nikmat ternyata satu kelengkeng dengan kelengkeng yang lain beda sekarang ada yang diatasnya kelengkeng lebih nikmat yang loran apa vaksin ini yang sama ini kok papuawi loh patuwa loh itu mirip kelengkeng bagi yang belum tahu besok beli enggak sentah kok patuwa matuwa matuwa atau patuwa matuwa itu kan dari kelengkeng oh jokoro juwet matuwa matuwa karos juwet ini siplu'an pohon-pohon nikmat itu itu mirip sama tapi rasanya berbeda wanufabdilu patuha ala baling filukul itu untuk apa keistimewaan keajaiban bumi ini diterangkan agar bisa menjadi petunjuk ayat bagi orang-orang yang berpikir ya Allah ya Allah matuwa ini kelengkeng ini padahal ini dari bumi yang sama dari anuari yang sama Masya Allah yang unik lagi durian ada yang seneng makan durian durian pohonnya disini sama disini sama disini beda dan purian durian itu durian itu kalau gak jatuh dengan sendirinya bok putih mati duriannya mati itu gak Allah mati itu orang aku diceritain dia yang belitar aku duduk durian enak gara-gara ke susu tak putih mati itu biasanya kan rawak mati itu sangking puri hati dihancam Pak ini lihat artinya apa buminya sama kultur sama tanahnya sama ini ini kok ngerang wangil ya kira petani padi-padi-padi yang banyu ini tawai podo irigasi ini podo yang reaktor podo ukuran kubu podo tapi setiap setiap tangkai beda jumlah bulirnya beda gemuk kurusnya bulir beda yang beda apa ini ya itulah untuk menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir makanya wong tani wong sing parek kalau Allah tenani ku petani tau keajaiban bumi orang yang paling dekat dengan kematian tau tentang dalil-dalil kematian itu wong sing duduk kuburan mesdini aku kan berbicara hakikat mesdini mesdini wong sing puar karo guzdi Allah paling mesdini petani karena petani itu betul tau mulai awal merumat tanah sampai panen betul-betul tau yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang keajaiban bumi ini petani semua tau unsur haranya sekian tingkat kesuburan ngerti betul dia dan yang paling dekat tau tentang kematian mesdini sing duduk kuburan mesdini tapi biasanya sesuatu yang biasa itu menjadikan lupa buju sing paling gemati bujumu tapi karena biasa melayani dirimu dengan keikhlasannya akhirnya sing pikir rondo sing aduh aduh karena biasa yang biasa biasanya lupa mestinya yang paling dekat dengan Allah petani tapi karena biasa akhirnya lupa mestinya yang takut mati itu yang duduk kuburan ngerti balok ngerti tapi karena biasa akhirnya lupa ini kadang-kadang ya biasa kadang-kadang kalau buju ya biasa temen-temen ada rasa rindu kadang-kadang tukaran ada rasa rindu tapi yang biasa itu kadang-kadang lupa yang paling dekat dengan Allah mestinya petani tapi karena sangking biasanya menjadi lupa yang duduk kuburan itu pasti yang takut dengan kematian tapi karena biasanya akhirnya lupa bismillahirrahmanirrahim al-fatiha Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton